Intro Oke kembali lagi di A1 Nah sekarang kita kedatangan tamu yang sudah pas sering banget kalian request Cewek cakep lagi di A1 Yaitu Kania Cita Irlani Halo Terima kasih sudah menyempatkan waktu Nah jadi gimana apa kabar? Baik Mbak Tara Udah lama ya? Udah lama banget Jadi dia juga junior gue walaupun beda jurusan di visi Bu Uiwot itu Dan jaraknya agak jauh ya Beda 3 angkatan lah kita Jadi gue kenal sama lu juga Pas mabak lu waktu itu Iya Pas mabak Dan sekarang Apa namanya Dan lulusnya Udah lulus gak sih? Udah Udah Tahun lalu Tahun lalu Ya sama lah kita Penganut lulus sama Penganut paham dimana masuk ke UI susah Ngapain keluar cepet-cepet gitu kan Paham sesat itu Sekarang kesibukan apa berarti? Konten aja sih Konten aja ya? Konten aja ya? Sama ya Ya sebenernya konten semua cuma topiknya aja yang beragam ya Beragam Apa namanya sekarang lebih banyak Apa namanya isu-isu apa yang sekarang kayak lo lebih fokus di kontenin? Perdebatan moral ya Terakhir gue membuat rubrik judulnya boleh nggak Ya gue lebih kayak membongkar sesuatu tuh sebenernya harus boleh atau nggak boleh berdasarkan apa sih Gitu lah kira-kira Sebenernya versi lebih Lebih apa ya Lebih street Lebih nongkrong style Buat perdebatan filsuf-filsuf etika dan moral sebenernya kan? Filsuf etika dan moral Karena kan ya sebenernya orang-orang berdebat misalnya kayak ya you know lah berdebatan misalnya libertarian sama utilitarian Sebenernya kita harusnya bikin ini jadi kayak gimana sih kebijakannya Pengelolaannya sebenernya kota atau negara harusnya kayak gimana sih gitu kan? Tapi versi lebih kayak ya lebih santai aja ngobrolnya nggak pakai referensi-referensi nama-nama yang aneh-aneh Nggak usah pakai kutipan, nggak usah pakai footnote gitu nggak usah lah ya Pake pemikiran sendiri aja namanya juga ya ranah moral anyway kan? Nggak usah bawa-bawa Nietzsche gitu nggak usah lah ya Tapi gini nih apa namanya jadi kawan-kawan gue tuh dulu kita Gue kenal dia waktu itu pas dia masih-masih sobaru dan Sangat berbeda waktu itu kalau yang apa yang gue kenal dia dulu dengan sekarang gimana kan Nia Seperti kita semua kenal sekarang gitu loh Gitu ya? Banyak deh itu banyak banget kayak Gue tuh bahkan kaget gitu loh Kayak apa namanya lu kayak gini sekarang bahkan dari awal-awal lu bikin konten pun kayak Oke Dulu tuh kayak agak-agak nyeni gitu loh Lebih keseni lu main keyboard waktu itu nge-band gitu kan Apa namanya gue liat tuh kayak dulu lu tuh lebih keseni gitu tapi walaupun lu memang masuk jurusan politik ya Tapi memang juga banyak juga temen-temen gue jurusan politik tapi malah keseni gitu malah banyak juga Gue kira lu kayak gitu tapi ternyata lu malah mendalami sampai bikin konten yang seperti sekarang gitu Itu tuh gimana sih ceritanya? Apa misalnya kayak apa sih yang menginspirasi lu untuk melakukan ini? Terus kayak apa namanya ya sepak terjang lu gimana caranya lu memulai? Atau mungkin ada yang membantu lu? Itu bisa apa namanya bisa lu kronologisnya seperti apa bisa ceritain gak ke temen-temen gitu? Mungkin kalau soal apakah gue mengalami perubahan itu ya sebenernya lebih kepada mungkin lebih kepada lu kenal gue di bagian itunya doang Ya itu ketika gue lagi jadi kontingen seni gitu kan dimana gue emang main keyboard which ya I do dan emang gue ya gue kerja sebagai musisi dari SMP lah gitu kan Jadi ya music itu memang bagian dari hidup gue tapi kalau soal apakah misalnya pemikiran gue sendiri berubah sebenernya gak banyak sih yang berubah gitu Mungkin bahkan core-corenya gak ada yang berubah sebenernya cuman perubahannya lebih kepada pemahaman terhadap orang lain aja sih Asumsi-asumsi terhadap orang lain yang terus-terusan terupdate dengan semakin banyak data yang gue dapet kan gitu I think lebih bagian itunya yang berubah tapi kalau misalnya pertanyaannya kemudian apa yang membuat ngelakuin apa yang gue lakuin gitu I'm gonna have to say bahwa gue I'm not an inspiring person yang kayak maksudnya I don't have a story dimana I wanna change the world whatever fuck gitu kan Tapi gue gini gue awalnya cuman ngomong apa yang gue mau ngomongin aja but itu aja intinya Jadi menurut gue gini that's how I say it gitu and then I don't care how other people see it gitu Ya terserah lo ngelakuin kayak gimana tapi udah jelas kalau misalnya secara gue biasanya kan secara logika kayak gimana secara matematika kayak gimana Data-datanya kayak gimana ya kesimpulannya udah pasti kayak gini It's impossible kesimpulannya kesana 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 gak ada pasti kesini gitu Dengan semua ini in place udah pasti kesimpulannya harus kesini And then the way I do it adalah gue cuman nyampein aja ini kan gini 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 gitu Awalnya gitu dalam bentuk teks gue nulis di kureta di Geotimes waktu itu sebelum gue kerja disitu Dan sempet di gue lupa kayaknya CNN juga pernah sih pokoknya gue pernah kayak nulis-nulis online lah intinya Bikin kolom gitu kan opinion article gitu yang dimana gue gak ada tujuan apa-apa sih gitu Maksudnya gue cuman ya gue cuman nulis aja apa yang gue mau tulis Jauh lebih awal daripada di website gue juga sempet nulis di line by the way line ad Gue sempet ngelola beberapa media di line ad Mungkin triggernya ya kalo misalnya pertanyaannya kayak terus triggernya apa sih gitu ya mungkin ya Kayak gue beneran nulis kayak gini triggernya apa sih Stupid argument sih gitu Stupid argument? Stupid argument ya siapa? Ya ada lah ya lu kalo buka social media apa susahnya sih nyari stupid argument ya ga sih Oh stupid argument netizen Or siapa lah gue juga kadang-kadang ga netizen persa ya mungkin juga KOL gitu kan Ya kayak sekarang aja misalnya lagi debat vaksin berbayar atau engga Lu liat aja opini-opini yang maksudnya Gue sampe gak ngerti kenapa bisa kesono ya gitu kan logikanya gitu Ya sih aneh-aneh sih sampe ada yang bilang kalo nanti siapa tau vaksin Kalo disuntik vaksin malah jadi Titan gitu Ada juga yang bilang kayak gitu Ya jadi awalnya ya triggernya itu sih kayak Dan gue terbiasa melihat orang lain sebagai equal ya equal human being gitu ya Jadi gue merespons dengan ya cara yang rasional aja What I don't know adalah we're not equal sebenernya In so many things gitu kan Misalnya apa ya knowledge aja misalnya Kalo lo udah kuliah mungkin lo punya lebih banyak knowledge dong daripada orang lain kan So you cannot assume dong bahwa orang lain tau hal yang lo tau gitu kan Nah jadi awal-awal gue nulis mungkin yang ngerti cuman ya orang yang udah se knowledgenya udah sama sama gue gitu kan Framework-frameworknya udah sama seterusnya Nah jadi sebenernya lebih niche banget lah awalnya mungkin I think audience gue ya Walaupun gue sebenernya merespons isu yang besar gitu Kayak akhirnya kan at some point gue juga bikin juga versi video kan Misalnya merespons argumennya Deddy Corbusier atau Panji dan seterusnya Tapi dari awal emang gue biasanya kerjaannya gitu Maksudnya gue gatel aja ngeliat ada argumen yang Ini logikanya gak pas nih gitu kan Atau kayak datanya kan gak gini gitu ya Misalnya kayak HIV dan homoseksual gitu Dada daripada lo ini apa namanya kayak cuman perang di komen aja Mending lo menulis sesuatu gitu Nah itu dia gue juga gak membandingkan itu Cuman kayak gue gak tertarik untuk ngomen gitu ya Tapi gue tertarik untuk nyampein what I think gitu about it Dan kalo di komen kan kayak itu kan gue mengomentari sesuatu kan Nah sebenernya gue gak pengen kayak gitu per se Maksudnya gue gak pengen ngomen di atas bangunan yang dibangun sama sih orang ini kan Misalnya entah KOL atau siapa yang di post di Instagram atau Twitter segala macem Tapi gue pengen dari awalnya gue ngebangun fondasinya dari gue nih premisnya gitu Tesis dasarnya tuh sebenernya ini datanya ini gitu gitu Makanya gue gak terbiasa untuk ngomen sebenernya Gue lebih sering gue langsung bikin nanya konten gue gitu Sehingga bangunan argumennya dari awalnya udah dari gue gitu premis dasarnya Nah I think that's what I did dan gue gak ada tujuan untuk orang-orang harus baca ini dan berubah Whatever the fuck gitu ya Enggak gue gak punya tujuan itu Jadi ya that's pretty much it sih Gue cuman gitu aja Cuman yaudah jadi out of luck I think Coincidence, a lot of coincidences Tulisan gue somehow ya dibaca sama orang-orang yang lebih berpengaruh Maksudnya temen-temen disalihara dan di hutan kayu Dan akhirnya gue jadi kenalan sama mereka Akhirnya gue jadi banyak ngobrol sama mereka dan lebih banyak ngulis lagi Sampai gue akhirnya kerja di GeoTimes as an editor Dan abis itu gue diminta handle salah satu channelnya GeoMedia yaitu si GeoLife Ya udah baru dia sampe sekarang gue ngerjain itu I see Dan itu juga yang menginspirasi lo waktu itu untuk masuk ke jurusan politik waktu itu pas kuliah Jurusan politik sebenernya Jadi waktu gue SMA Gue involved di dalam English debating Dan It was a new thing buat gue Karena gue sebelum-sebelumnya lebih banyak di science ya Di biologi gitu kan Nah terus pas SMA gue tertarik aja nyoba Terus ya udah let's just do debating gitu Terus ternyata There's this whole new world of politics gitu Yang interesting gitu kan Jadi pas gue debating gue baru tau bahwa Oh ternyata there are so many things yang decisionnya tuh diambil bukan berdasarkan Bukan berdasarkan kayak misalnya Ya fakta-fakta only gitu kan Tapi ada ranah dimana ya memang kita harus menentukan preferensi gitu loh Misalnya kayak do you want poverty untuk dihilangkan atau gak perlu dihilangkan That's the question of preference yang lo gak bisa Do scientific method and then dapet jawabannya gitu And it's all about perspective ya Ya nah jadinya jadi gue ngeliat ranah itu akhirnya ternyata penting nih untuk dipelajarin Dan itu menentukan banyak hal tentang apa yang terjadi di ruang publik gitu loh Ya apa yang menjadi prioritas gitu kan Kemana uang pajak itu dipakai Dan aturan-aturan yang ada Ya kayak mungkin at some point gue juga mempertanyakan Why orang harus ditarang consuming marijuana misalnya Scientifically speaking ya that's not a solid There's no solid foundation untuk bilang bahwa it's as harmful as misalnya Cocaine gitu kan It's totally udah jelas gitu kan penjelasannya Tapi kemudian keputusan yang menentukan itu dilarang atau enggak It's not scientific decision, it's political decision So gue jadi curious sama kayak jadi sebenernya politik sebenernya apaan gitu kan It's never really kayak Maksudnya ngerti the word politik itu sebenernya stands for you know what gitu kan sebenernya And to what extent Jadi akhirnya dari situ abis English debating itu gue jadi kayak tertarik buat ngambil jurusan ilmu politik Nah terus Jurusan apa namanya pilihan pertama waktu itu di SNMPT ya Hmm iya iya emang Ya actually pilihan keduanya kayak sebenernya main-main sih Maksudnya gue nulis biologi Which kayak I think passing grade-nya lebih tinggi anyway kan Kalo lu biologi nanti lu jadi Junior Valdo Maldini Oh iya nipah ya Iya jadi iya jadi gue tertarik buat politik But to be honest I was like pretty confident Jadi makanya gue gak naruh pilihan kedua yang buat cadangan Melainkan kayak Ayus Gue emang yaudah gue pengen jurusan ini aja sih gitu sebenernya politik di UI gitu Tapi memang dan emang waktu itu lu memang kayak pengen ini ya Kayak cuman pengen mengeluarkan unek-unek dan apapun pemikiran lu yang terhambat di kepala Pengen lu alirin aja Atau memang ada juga yang kayak menginspirasi lu Kayak contoh ya lu liat ada konten-konten misalnya di media sosial Enggak, i'm not a consumer of other people's thoughts gitu ya Kayak gue termasuk yang kayak gini Contoh paling simple aja gue baru tau Youtube itu pas gue harus ngerjain Youtube gitu Baru tau Youtube maksudnya kayak Oh there's something called Youtube There's something called Youtube mungkin gue pernah denger Tapi gue gak pernah exactly buka platformnya dan see what it is gitu Sampai gue harus ngerjain geolive gitu Sampai akhirnya harus mengerjakan Youtube itu sendiri Jadi gue jarang banget consume Ya social media in general juga gue jarang consume as in directly kayak misalnya Baca siapa, siapa, siapa gitu gue jarang banget Jadi gue sebenernya jarang banget tau orang-orang Kecuali ada yang secara gak sengaja muncul di dalam ya radar gue gitu Kayak oh ada disini, gini, gini Tapi jarang banget yang bener-bener ya misalnya nge-follow siapa, siapa gitu ya Kayak ngikutin dunia pop lah ya Maksudnya popular culture, popular trend gitu-gitu I think gue gak punya kebiasaan itu dulu Tapi ya setelah gue di media baru harus have that kind of habit gitu Tapi sebenernya gue gak punya itu sebelum-sebelumnya Jadi I'm rarely inspired by other people Karena gue juga bukan yang mengkonsumsi a lot of other people gitu Ada orang-orang yang misalnya gue tau Karena waktu kecil baca biografi-biografi mereka Kayak misalnya Mozart atau Beethoven atau Marie Curie gitu kan Tapi gue juga gak ada ketertarikan untuk kayak following their path gitu misalnya I think I have my, apa ya My own version of what I enjoy gitu Dan menurut gue it just make sense Maksudnya setiap orang punya, you know Ya punya your own kind of pleasure and all Jadi gue gak pernah yang kayak gitu Dan juga yang lebih penting lagi gue bukan orang yang punya tujuan gitu awalnya I don't have a dream gitu maksudnya of being whatever Atau pengen mencapai sesuatu apa gitu Gak pernah, gue gak pernah mengalami itu sampai ya baru belakangan aja Pas gue udah ngerjain bla 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 Terus gue jadi ngeliat, oh mendingan ini aja nih tujuan gue gitu Tapi sebelumnya gue gak punya tujuan-tujuan itu Tenang, semua mimpi dan cita-cita orang hancur ketika lulus kuliah kok Oh gitu ya? Ngaku Iya, jadi mungkin kayak orang lain bisa ambil inspirasi dari orang lain juga karena dia punya tujuan dulu nih gitu kan Misalnya kalau banyak mungkin gue pengen jadi kaya Nah so, orang harus nyari nih siapa-siapa sih yang udah kaya terus jadi ngeliatin pathnya mereka Sampai jadi kaya gimana gitu kan Nah since gue gak punya itu to begin with Jadi ya gue juga baca biografi orang atau ini Orang tuh lebih kayak knowledge aja gitu It's an information yang Ada sebagian mungkin bisa gue pake Ada juga yang engga Tapi gue gak pernah ada tujuan untuk Oh gue mau jadi kaya gitu itu Sebenernya gue gak pernah mengalami itu Jadi apa namanya blow Jadi mungkin Belum ada aja orang yang pantas untuk menjadi inspirasi lo mungkin Mungkin Or Ya It's just that I don't have a goal yang orang lain lakuin But lately gue ngerasa mungkin The closest one yang Yang mungkin gue jadi Gue punya Apa namanya Vision yang sama Walaupun gak seluruhnya ya Tapi sebagian dari visionnya mungkin Iatan Malaka I think ya At some point I just found out bahwa Oh that's what he fought for gitu kan Kayak Oke mungkin Mostly Cuman tau Afiliasi dia dengan communism Ya semua orang Semua orang Semua orang lebih melihat itu kaya Apa namanya Kaya Brandingnya dia Brandingnya dia kaya Misalnya kaya Siapa Siapa Mantannya siapa Akhirnya semua orang bilang Dia mantannya sini gitu Selama kaitan Malaka jadi kaya Komunis gitu Iya iya Padahal kalo gue ngeliat Madilok sebagai Masterpiece nya dia gitu kan It doesn't Discuss a lot of economic part gitu loh Enggak Dia gak Dia gak Dia gak Dia gak building argument about Kaya Sistem ekonomi harusnya kaya gimana Hehehe Most part of Madilok is about Oke Lo mesti ninggalin logika mistika And then going to materialism Which is scientific reasoning So i'm thinking That's the closest Thing yang gue liat kaya I share this thing gitu Sama orang lain Which is this Malaka But then Most of people Nge-quote Malaka Itu di bagian yang kaya Ekonomi tapi juga ekonomi nanggung Maksudnya ekonomi cuma dalam artian kaya There shouldn't be Apa ya Ya gak boleh ada lagi orang yang miskin Dan gak dapet akses gitu But That doesn't Doesn't explain a model gitu kan Maksudnya it's not Bangunan argumen kaya Keynes gitu loh misalnya When you read Keynes gitu Itu bukan argumen inti dari yang dia ituin gitu kan Dan Dan Bukan Gue gak bisa baca itu di Madilok end to end ya Maksudnya kaya model ekonomi sebenernya apa sih itu gak ada gitu Tapi kalo model framework berpikir Ada Dia ngejelasin dari logika matematika sampai Science nya gitu Sampai empirical reasoning nya jadi It's lengkap Tapi kalo misalnya model ekonomi nya Gue gak baca Model dia gitu In a way gue bisa baca modelnya Keynes Atau Smith Atau Sebenernya Marx mungkin gak lah ya Tapi lebih ke Ya Ada sebagian tapi juga Menurut gue gak utuh juga model ekonomi nya Kalo misalnya Mungkin juga karena dia mengkritik ekonomi itu sendiri kali ya Nah tapi kalo Kalo Keynes dan Smith Itu kan mungkin udah cukup jelas nih Maksudnya Model ekonomi disini adalah model Pengelolaan resource yang dia propose kayak gimana gitu kan Sementara kalo Malaka kan Gak ya gitu Kalo gue baca Mandilek kayak Gak ada model pengelolaan sumber daya gitu lah disitu It's just about His Apa ya Disagreement Ya kan Tidak setujuan dan mungkin objection ya Terhadap How The current Ya maksudnya gimana current system itu Mengelola resource gitu kan Dan dampaknya Sebenernya lebih ke dampaknya juga sih Kayak ada orang-orang yang kemudian under poverty dan gak bisa mengakses ini dan itunya segala macem But this is not a model gitu kan That we can apply as a system gitu kan Nah jadi disitunya Kalo gue baca dari Mandilok only Ya gue ngeliat justru yang lebih bangunan yang lebih solidnya di dia justru Tentang culturenya justru gitu loh What kind of culture As in Paradigm Yang harusnya tuh di install Ke orang-orang Indonesia gitu Dan I think I kinda share that POV gitu Yang tadi itu ya Yang tadi itu ya Dan apa namanya Meninggalkan mysticism Dan masuk ke rasionalism Dan masuk ke rasionalism Ya 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 Science and reason lah basically Dan apa namanya Dan tadi sedikit Walaupun Apa namanya Bagus juga kalo misalnya kita Membahas Mandilok Memang Tapi Lebih bagus lagi kalo misalnya nanti Di konten Yang satu lagi nanti Gitu Jadi sebenernya tadi tuh Yang dibahaskannya tuh sebenernya Sebenernya Ada komedinya Dan itu sebenernya lucu Tapi karena gue gak ngerti Jadi gue gak ketawa Jadi sorry Jadi sorry Nah terakhir Dimana kita sering melihat Melihat fenomena Perputaran-putaran kata-kata dari para netizen Gitu kan Jadi Mungkin Gue pengen Apa namanya Minta lo juga buat Memberikan pencerahan Kepada para netizen Kenapa lo Menggunakan Kata properti Oh Karena Karena gue yakin nih Gue yakin nih Pasti banyak yang denger Dan kayak Uh apa namanya Manusia dianggap properti Gitu ya Oke Kenapa gue menggunakan kata properti Sebenernya gini Kalo lo tau yang namanya Apa namanya Perlindungan terhadap karya Itu kan kita sebutnya apa sih Sebenernya Intellectual property So we say We call it property juga kan Padahal itu isinya apa yang dilindungi Ide Hmm Actually right Apa namanya something yang Yang gak keliatan wujudnya Nah sebenernya ide Tapi emang sih Untuk dilindungi dia harus mengwujud dulu Kedalam misalnya Memanifest dulu Lagu atau film Atau apapun itu Tapi sebenernya dilindungi itu ide kan But we still call it property Nah karena emang Dalam bahasa Inggris The word property Itu sebenernya lebih Ya luas sebenernya Bukan barang ya Property as in Ya benda Justru karena itu Kita mesti pakai kata property Instead of barang Karena di dalam kepemilikan itu memang bentuk propertynya bisa banyak gitu Bukan cuman barang as in benda gitu Tapi juga ada ide disana Ya intangible assets disana Yang isinya cuman nilai doang Value Doang dalam artian Gak ada wujudnya Sometimes gitu kan Ya misalnya share Share itu kan sebenernya gak ada wujudnya Ya It's just that lu punya value Value nih Di dalam suatu perusahaan Atau brand gitu kan Nah so That being said Eh that being said Maksudnya So dengan melihat itu Kita tahu bahwa Kata Kalau gue ganti jadi barang Itu jadi gak tepat Nah makanya gue harus pakai kata Property Yang lebih meng-cover segala macam bentuk ini gitu Tangible maupun intangible Assets yang dimiliki sama individu Atau entitas privat Dan entitas publik Nah kalau misalnya ngomongin soal tadi Misalnya kayak Pembunuhan atau perkosaan Berarti badan kita ini sebagai property juga berarti Iya betul Nah yang dirindungi berarti Badan kita yang dimiliki oleh Pribadi Iya dimiliki oleh individunya ya betul Jadi gitu Jangan langsung kayak Apa namanya Jangan langsung dibilang Wah Apa namanya Manusia tidak dianggap hidup Dianggapnya property Gitu kan Apalah ahli retorika ini memang Sering-sering aneh-aneh Bener-bener Oke Mungkin segitu aja dulu Ya Apa namanya Thank you banget Sudah menyebabkan waktu Di sini Mungkin nanti bisa Apa namanya Kapan-kapan Konten lagi kita Karena Mas Topo Apa namanya Mas Topo Masyarakat otak politik Ini suka request nih Apa namanya Cita Irlani dong Cita Irlani dong Sabar Oke Thank you yang udah request Apa namanya Jadi kayak Sekarang tuh Total politik itu Jadi kesannya kayak tempat request bintang tamu Jadinya Request ini bang Request ini bang Request ini bang Ya udah deh Sabar Kita bakal satu-satu ya Ya sabar But ada info baru gak? Oh banyak Palit gak tuh? A1 Sampai jumpa di konten total politik berikutnya Sampai jumpa di konten